Intro Umat beriman yang saya kasihi Para orang tua, orang muda dan anak-anak sekalian yang terkasih Ingat, hari ini hari Jumat itu berarti ada SMS spesial malam Sabtu Malam hari ini saya ingin membagi cerita keutamaan memberi Keutamaan berbagi Satu pesan saya Omikron makin mengganas Mari tetap menaati protokol kesehatan Demi kesehatan kita semua Mari kita dukung upaya pemerintah Dengan proses vaksinasi maupun juga booster Ada seorang bapak yang mempunyai 19 ekor kerbau sebagai hartanya Taruhlah nama bapak itu adalah bapak Petrus Bapak Petrus ini mempunyai 3 orang anak yang kesemuanya adalah putri Sebut saja namanya Fero, Devi, dan Maria Mendekati ajalnya Pak Petrus memanggil 3 anaknya ini Dan dia membagikan warisannya kepada 3 anaknya ini Dengan pesan pembagiannya seperti ini Setengah untuk anak pertama yakni Fero Seperempat untuk anak yang kedua yakni Devi Dan seperlima untuk anak yang ketiga yakni Maria Setelah sang bapak meninggal Ketiga anaknya Fero, Devi, dan Maria Membagikan kerbau sesuai pesan Pak Petrus ayah mereka Tapi mereka menemukan keganjilan Bahwa masing-masing mereka akan mendapatkan kerbau yang tidak utuh Dan masing-masing tidak mau mengalah Mereka tetap berusaha untuk mendapatkan bagian yang utuh Dan tidak ada solusi untuk ini Terdengarlah kabar kesulitan dan pertekaran Di antara 3 saudara ini Oleh seorang bapak yang miskin Yakni Bapak Deddy Maka Bapak Deddy menemui Fero, Devi, dan Maria Dan dia bersedia dengan ikhlas Memberikan kerbaunya Supaya masing-masing mendapat bagian yang utuh Bapak Deddy ini hanya Mempunyai satu ekor kerbau Sebagai satu-satunya hartanya Ketiga kakak beradik ini setuju Dan kini mereka memiliki 20 ekor kerbau yang siap dibagi Sesuai dengan pesan Pak Petrus ayahnya Anak pertama mendapatkan setengah dari 20 Dia dapat 10 ekor Anak kedua mendapat seperempat dari 20 Dia dapat 5 ekor Dan anak yang ketiga mendapat seperlima dari 20 Yaitu 4 ekor Demikianlah masing-masing mendapatkan bagian yang utuh Dan Lihat Totalnya adalah 10 tambah 5 tambah 4 Sama dengan 19 Sisanya satu ekor Dikembalikan lagi pada Bapak Deddy yang miskin tadi Masalah teratasi Luar biasa Para saudara dan saudariku ternyata Dengan memberi kita tidak akan kehilangan apa yang menjadi milik kita Tapi justru kita berbuat baik Dalam membantu kesulitan penderitaan orang lain Harus kita ingat berbagi bukan tentang seberapa besar dan seberapa berharganya hal yang mau kita beri Namun seberapa tulus dan ikhlasnya apa yang ingin kita beri Saat ini karena pandemi banyak saudara dan saudari di sekitar kita mengalami kesulitan Juga karena berbagai bencana Sesama yang lain juga mengalami kekurangan dan penderitaan Mari ambil bagian untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan Yakinlah dengan berbagi kita tak akan pernah kekurangan Dan saat yang tepat untuk berbagi adalah saat kita dalam kekurangan Sebagaimana kisah Bapak Deddy yang tadi Rasul Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus mengatakan Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita Sementara dalam Injil Lukas Yesus katakan begini Berilah dan kamu akan diberi Suatu takaran yang baik Yang dipadatkan Yang digoncang Dan yang tumpah keluar Akan dicurahkan ke dalam ribaan Itulah berkat yang dicurahkan Bagi orang yang mau berbagi dan peduli Akhirnya para saudara dan saudariku yang terkasih Jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur dalam hidup ini Dan berbagi adalah salah satu cara Untuk bersyukur atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita Berkat yang telah Tuhan berikan kepada Anda semua Bata-tuhan Sarang Jangan lupa Bangun Bata-tuhan 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 Terima kasih telah menonton